Inesiti Nurjana seorang wanita asal Garut Jawa Barat menjadi korban begal. Uang yang dibawa Inesiti Nurjana senilai 1,3 miliar rupiah raib di gondol komplotan begal. Uang miliaran rupiah itu adalah hasil usaha bersama teman-temannya menjual telur. Pembegalan itu terjadi di Jalan Raya Cisurupan Cikajang Kabupaten Garut, Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, sekira pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Lantaran kejadian tersebut warga desa Mekarsari kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut itu masih syok. Diberitakan Tribun Jabar korban mengaku telah dibuntuti para pelaku sejak dipertigaan Papandayan. Kemudian saat sampai di Jalan Raya Cisurupan Cikajang korban diserempet lalu dipepet oleh para pelaku. Korban pun terpaksa menghentikan kendaraannya. Saat itu juga pelaku yang berjumlah tiga orang menodongkan senjata tajam ke korban. Pelaku lalu memaksa korban mengeluarkan kunci dan merampas tas milik korban. Demikian disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Garut AKP Dede Sopandi. Dari pengakuan korban bahwa dia sudah dibuntuti dari pertigaan Papandayan Cisurupan. Kemudian setelah itu korban dipepet oleh tiga orang dengan menodongkan senjata tajam berupa pisau. Katanya Sabtu, tanggal 9 Oktober tahun 2021. Setelah korban tak berdaya pelaku kemudian mengambil uang di dalam bagasi motor senilai 1,1 miliar rupiah. Di tas korban ada uang sebanyak 156 juta rupiah dan di bagasi motor ada uang sebanyak 1,1 miliar rupiah. Ungkap Dede, dilansir Tribun Jabar. Dari pengakuan korban, uang tersebut merupakan hasil usaha bersama teman-temannya menjual telur. Korban masih shock jadi belum bisa kita dalami lebih jauh. Uang itu merupakan uang usaha yang dikumpulkan dari lima orang temannya, sambungnya. Terima kasih telah menonton!